selamat menikmati selamat siang hari ini kita kedatangan Yamaha Mio Soul dimana sudah kita saksikan tadi di awal kondisinya ngasap tebal jadi apa yang harus kita cek, apa yang harus kita ganti kita akan lakukan langkah sederhana, yang pasti turun mesin, bongkar mesin itu pasti kita akan cek kalau mengingat asapnya sebegitu tebal yang kita lihat di awal tadi itu asumsi kita itu di bagian ring sama piston nah kalau piston biasanya suaranya kasar diiringi dengan ngasap tebal nah yang terjadi sama Mio Soul ini, ini suaranya halus, tapi berasap tebal nah berarti kita asumsinya di bagian ring ring piston yang pasti nah untuk lebih pastinya kita akan membongkar dulu kita akan mengecek dulu satu persatu kita akan analisa dulu satu persatu untuk memastikan apakah memang benar murni di bagian ring ataukah hanya yang bermasalah di bagian silk lab atau paking hal sederhana seperti ini kita gak boleh gegabah mengambil keputusan karena salahnya deteksi salahnya keputusan itu akan berakibat buruk untuk semuanya terutama untuk mesin silahkan teman-teman yang menyaksikan video ini kritik dan saran selalu kita tunggu sesama mekanik mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hal yang terbaik dari teman-teman mekanik kritik dan saran selalu kita tunggu mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel untuk teman-teman yang bukan mekanik silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir cermati hayati dan sekiranya ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas isi kolom komentar di bawah video nanti kita akan bantu jawab nanti kita akan bantu diskusi menyelesaikan permasalahan tentang dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel lanjut ke video nah kita cek dulu ini bagian kelepnya atau headnya ini sudah banyak benar oli naik ke bagian ruang bakar berarti menandakan bahwa oli ini sudah merobos bagian ring piston kemungkinan ring piston itu pasti apakah blok sama pistonnya juga ikut tergores kita akan lihat dulu ini pistonnya pistonnya ini ada over size 150 berarti ini sudah bisa dibilang gila banget ini sudah di atas standar karena standarnya motor pabrik itu sudah mentok 100 cuman ini dikasih 150 dan polnya itu ada 200 namun polnya ini bukan pol standar pabrik ini bisa dibilang pol dari merk lain contoh ini adalah merk NPP kita pernah mengalami hal yang seperti ini jadi bisa dibilang kondisi piston sama bloknya seperti ini ini kita cek dulu ini piston sama bloknya sebenarnya tidak gores cuman ngasapnya tebal apakah ini murni bermasalah di bagian blok kadang-kadang yang sering terjadi piston bagus dalam blok atau puringnya ini seperti ini kocak bisa dibilang bahasa bengkelnya itu ngantong jadi kalau sudah terjadi ngantong ataupun belubang melebar di bagian tengah itu tidak akan berhasil sampai kapanpun kalau tidak diganti piston di call terulang itu tidak akan berhasil namun tidak ada salahnya kita akan cek dulu kita akan pakai cara lama atau trik lama yaitu dengan menggunakan dililit benang oke kita akan melakukan pelilitan benang untuk mengakali apakah ring ini mampu setelah dikasih benang itu mampu menahan oli dari mesin dari kalter menuju ke bagian ruang bakar trik sederhana adalah trik sederhana dan mungkin bisa dibilang jalan pintas adalah mengakali menggunakan benang sebelum dipasang ring piston itu langkah sederhana langkah baiknya adalah mengganti piston satu set yang berukuran atau oversize 200 nah yang jadi pertanyaan oversize 200 ini sudah terakhir apakah ada barangnya atau enggak nanti kita akan konsultasi sama beliau yang punya motor kita tawari cukup diakali ataukah diganti piston sama ring itu yang oversize di atas 150 berarti 200 adalah langkah terakhir adalah tahap terakhir menggunakan piston yang oversize 200 sekali lagi ada dua tahapan ada dua alternatif mengganti piston yang oversize 200 atau dengan mengakali benang dililitkan di dalam lingkaran sebelum dipasang ring oli sampai disini bisa difahami ya tentang pilihan mengatasi ngasep ini apakah di akali menggunakan benang atau diganti dengan menggunakan piston dan ring yang oversize 200 sekali lagi kalau seandainya diganti dengan menggunakan piston yang oversize 200 kita yakin bahwa ini pasti akan berhasil karena sekali lagi colter ganti piston baru rata-rata berhasil namun untuk alternatif yang kedua kalau seandainya pengen ngirit pengen ngirit biaya tanpa mengeluarkan banyak biaya ini cukup diakali dan diakali pun sifatnya sementara bisa dibilang kalau seandainya diakali ini paling tergantung tergantung kondisi bloknya kalau seandainya bloknya sudah ngantong di tengah ataupun longgar di tengah itu akan percuma nah berhubung dengan kondisi piston ini masih bagus yang bermasalah cuma ngantong di tengah itu juga bisa dibilang cara untung-untungan karena ini juga disesuaikan dengan budget memperbaiki motor mengganti sepirpat onderdeel motor kalau seandainya langsung diganti baru itu juga terserah sama beliau yang punya motor cuma kita kembali lagi ke yang beliau punya motor apakah dengan budget yang mengganti baru atau dengan mengakali seperti ini ini pilihan yang mana yang alternatif buat beliau yang punya motor nah ternyata beliau menyuruh kita untuk mengakali dulu kalau kalau seandainya kita akali kita berhasil ya syukur alhamdulillah kalau enggak sudah resiko namanya mengakali barang seharusnya sudah diganti seharusnya diakali dulu seharusnya diganti 100% tapi harus diakali nah disitu kita 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 kadang-kadang bisa dibilang perang batin ya cuman sudah kita jelaskan dari awal sudah kita terangkan lebih panjang kepada beliau yang punya motor bahwa beliau mengambil inisiatif untuk kedua yaitu dengan mengakali kita disuruh untuk mencoba mengakali dulu oke apapun resikonya seorang bengkel harus tetap rendah hati harus posisinya harus tetap di bawah namun dengan tetap ada batas-batasnya sekali lagi kita akali oke kita akan coba dengan menglilit benang mudah-mudahan berhasil walaupun tidak berhasil kita langkah berikutnya apakah diganti atau bagaimana oke mudah-mudahan beliau yang punya motor paham dan bisa mengerti dengan kondisi ini sudah kita berusaha untuk mengakali yang pertama kalau nanti berhasil syukur kalau tidak ya mau tidak harus diganti dengan budget yang harga beli piston baru sama ring oke sampai disini bisa dipahami ya jadi teman-teman yang menghadapi pasien konsumen bengkel kita selalu beri pilihan apakah diakali atau diganti nah kalau seandainya langsung ganti ya monggo oke kita siap kalau seandainya suruh mengakali ya kita jelaskan dulu respect dari mengakali itu bagaimana respect dari atau efek dari memperbaiki itu bagaimana oke sampai disini bisa dipahami dari trik mengakali piston yang bisa dibilang kondisinya sudah ngasap tebal cuman suaranya halus sudah kita cek sebenarnya linear atau bloknya itu sudah bisa dibilang melebar tengah atau ngantong sebenarnya terlalu resiko untuk mengakali resikonya maksudnya terlalu minim untuk berhasil cuman beliau tetap menyuruh kita untuk berusaha untuk mengakali jadi ya akhirnya oke kita coba akali dulu mudah-mudahan berhasil kalau enggak ya mau enggak mau ganti nah seperti ini ini sudah kita lilit benang beberapa putaran habis itu kita ikat langsung kita pasang kembali ring piston ring bagian oli intinya permasalahannya di bagian ring bagian oli nah seperti ini kurang lebih teman-teman ada tutorial tersendiri cara memasang ring piston agar enggak kebalik nah kurang lebih seperti ini kita lihat seperti ini pistonnya masih bagus bisa dibilang masih mulus enggak ada enggak ada bekas kekurangan oli ataukah ada yang lain nah berarti ini seharusnya aman mudah-mudahan ini awet mudah-mudahan beliau yang pakai motor juga slow oke sekali lagi kurang lebih seperti itu ya cara mengakali kondisi motor yang asap dengan hemat biaya yaitu dengan mengakali di lilit benang di bagian ring piston ring oli namun sekali lagi untuk motor miusul ini kita coba pertama kalau seandainya ini gagal mau enggak mau kita harus ganti satu set piston yang baru dengan konsekuensinya yaitu beliau yang punya motor sudah melihat dengan kondisinya sudah kita coba tiap kali tetap enggak berhasil karena sudah sangking parahnya blok oke terima kasih motor nuwon sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat sekiranya tayangan ini bermanfaat silahkan like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan enggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbingkelan bersama channelnya kita kuli bengkel terima kasih motor nuwon thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih 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 terima kasih